Halo, ini adalah video aku yang ke-21. Selamat datang ya buat teman-teman yang udah pernah atau belum pernah nonton video aku sebelumnya. Tentu kayak video-video sebelumnya, disini aku akan mereview makanan-makanan dan jumlah kalori yang ada di dalamnya. Nah, untuk makanan kali ini yang akan aku review adalah telur. Telur itu jadi salah satu protein hewangi yang biasanya kita konsumsi ya kan. Entah itu buat lauk atau kadang kita cuma nyemil aja. Atau juga dia biasanya diolah menjadi bentuk makanan-makanan lain dan jajanan-jajanan yang sebenarnya kita tuh sering makan. Bahkan mungkin hampir tiap hari kita tuh sebenarnya makan lho. Nah, untuk telur ini sendiri, biasanya ada telur ayam, ayam biasa, kemudian ada ayam kampung, ada telur puyuh, ada telur bebek, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang aku sajikan hari ini, ini adalah telur ayam biasa ya. Nah, selain dikukus, ini kayak aku, telur itu juga biasanya kita mungkin goreng, jadi kayak telur mata sapi atau ceplok ya, bahasa Jawanya kalau di tempatnya aku. Terus ada juga yang didadar, ada yang dibuat omelette, ada yang dibuat martabak, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget kreasi dan olahan dari telur itu sendiri. Nah, untuk informasi nih, biasanya yang aku tahu selama ini, yang aku tahu sebelum-sebelumnya, telur itu kan mengadung protein yang tinggi. Kita tahu itu dong. Nah, sebenarnya proteinnya itu dari mana sih? Putihnya atau kuningnya? Sebelum-sebelumnya, aku tahunya itu kalau protein itu ada di kuning telur. Karena untuk aku pribadi, kuning telur itu rasanya lebih enak dibanding dengan putihnya. Lebih gurih gitu, kalau putihnya kan agak hambar. Tapi ternyata sumber protein dari telur itu banyak ditemukan di putihnya. Sedangkan kuningnya itu justru banyak mengandung lemak. Dan dia menjadi salah satu cadangan kan saat embryo ini tumbuh. Cadangan energi atau nutrisi ya saat embryo itu tumbuh. Untuk telur rebus sendiri, biasanya itu tingkat kematangannya beda-beda. Ada yang kalian mungkin nggak suka terlalu matang, ada yang matang banget. Biasanya 1-15 menit. Kalian bisa lihat, ini ada foto-fotonya. Berapa tingkat kematangan yang kalian suka. Kalau aku sendiri, ini tadi aku rebus sekitar 12 menitan sampai 15. Jadi ini matangnya termasuk sempurna. Oke. Sekarang karena telur ini sering banget kita konsumsi, kita cek yuk berapa sih kalori dalam telur ini. Untuk penimbangannya, ini aku buat 3 part. Yang pertama adalah telur utuh. Untuk telur utuh, kita timbang. Ini secara utuh, tapi udah aku belah. Itu beratnya 47 gram. Satu telur ya. Ini ukuran standar lah. Ukuran standar. Terus yang kedua itu, aku coba nimbang putih telurnya. Untuk putih telurnya, itu beratnya 34 gram. Dan yang terakhir adalah kuning telur. Untuk kuning telur ini, beratnya 13 gram. Nah, kalau udah tau, sekarang kita coba cek yuk pakai aplikasi Vesecrete. Berapa sih kalori di telur itu? Untuk telur utuh, tadi kan beratnya 47 gram. Dan kita cek, kalorinya 73 kalori. Oh, nggak nyampe 100 ya. Terus, kita sekarang cek putih telur. Untuk putih telur, tadi beratnya 34 gram. Dan itu mengandung 18 kalori. Jadi, biasanya untuk teman-teman yang lagi nambah asupan kalori atau jaga pola makan mereka, biasanya mereka lebih prefer untuk konsumsi putih telurnya dibanding kuning telurnya. Biasanya mereka pisah. Dan kalau kita scroll di bawah, itu disitu juga ada proteinnya cukup tinggi. Sekitar 3,69 gram. Dan yang terakhir adalah kuning telurnya. Untuk kuning telur, tadi beratnya 13 gram. Kita cek. Dan kalorinya sebesar 42 kalori. Ini hampir setengahnya dari kalori utuh telur tadi ya. Telur utuh. Dan kalau kita lihat ke bawah, itu kadar kolesterolnya itu sekitar 160 miligram. Ini termasuk tinggi ya teman-teman, kolesterol di kuning telur. Kenapa? Karena kolesterol harian yang bisa kita dapatkan dari makanan, itu rentangan 200-300 miligram aja. Jadi kalau misalkan kita makan 2 telur gitu ya, plus kuningnya itu kurang lebih kita makan 320 miligram. Dan itu udah di atas normal dari asupan kolesterol yang sebaiknya kita makan. Terus untuk informasi lebih lanjut aja, aku juga pernah baca di sebuah artikel kalau maksimal konsumsi telur yang kita bisa konsumsi sehari itu maksimal 3 aja. Jangan lebih dari itu. Jadi walaupun kalian hobi banget makan telur, suka banget, kalian juga harus membatasi konsumsi telurnya. Karena kolesterolnya ini tinggi. Tapi kalau kalian lagi jaga pola hidup, menjaga asupan makanan, terus kalian perbanyak konsumsi putihnya, itu bagus banget. Tapi juga kalian bisa cek berapa sih maksimal asupan protein tubuh kita masing-masing gitu. Kalian bisa cek, bisa googling, bisa searching, dan lain sebagainya. Oke, demikian video untuk kali ini. Terima kasih banget kalian udah nyebetin buat nonton. Semoga ini bisa jadi bahan informasi dan edukasi serta motivasi untuk saya sendiri. Pada khususnya yang sedang jaga pola makan. Dan semoga bisa konsisten buat teman-teman lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya ya.